Kita ada informasi di mana Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Syafruddin, menganggap wajar banyak calon pegawai negeri sipil tidak lulus seleksi kompetensi dasar. Ya, hal itu karena banyaknya peminat CPNS yang mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Syafruddin mengatakan kuota PNS hanya 238 ribu orang, sehingga tidak bisa menampung semua pelamar. Dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki kompetensi. Yang menambahkan, hal itu didapatkan dengan serangkaian seleksi. Dengan begitu, pegawai negeri sipil terpilih dapat mendorong pelayanan publik menjadi lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Itu wajar saja, karena memang peminatnya kan 3,5 juta. Ya, sedangkan yang akan diangkat ataupun dikukuhkan atau diterima menjadi PNS nanti kan 238 ribu. Sangat kompetitif, ya, di situ. Sangat kompetitif, itu tidak cukup 1 banding 10. Jadi memang banyak yang tidak lulus. Jadi kira-kira konsekuensinya begitu. Tapi paling tidak saya menyatakan, animo yang 3,5 juta lebih itu berarti kita sudah memberikan persembahan terbaik kepada seluruh anak bangsa. Anak bangsa ini harus kita akomodir. Jadi bukan hanya kelompok-kelompok tertentu atau apapun namanya. Anak bangsa ini luas sekali, ya. Anak bangsa ini luas sekali.